Memasuki musim hujan di bulan September ini, BBBD Tanjung Jabung Barat meminta masyarakat untuk waspada banjir, terutama bagi masyarakat yang tinggal di lima kecamatan yang rawan banjir terlebih ketika hujan deras. Pada bulan September ini, Kabupaten Tanjung Jabung Barat kerap diguyur hujan. Dengan demikian, masyarakat yang tinggal di dekat bantaran sungai diminta tetap waspada sebab sungai dapat meluap dan menimbulkan genangan air ataupun banjir. Kepala BBBD Tanjung Jabung Barat, Zulfi Krim menyampaikan, dari perakiraan BMKG Provinsi Jambi, hujan intensitas sedang akan selalu terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Maka dari itu, masyarakat yang tinggal di lima kecamatan yang dirawan banjir diminta tetap waspada. Ada pun lima kecamatan yang menjadi perhatian intens BBBD, yakni kecamatan Renah Mendalu, kecamatan Tebing Tinggi, kecamatan Batang Asam, kecamatan Muara Papalik, dan kecamatan Merlung. Lima kecamatan tersebut dianggap paling rawan sebab kebanyakan masyarakat tinggal dekat bantaran sungai. Meski banjir kerap pasang surut, namun masyarakat tetap diminta waspada. Selain itu, nelayan juga diminta untuk tetap waspada, meski saat ini ompak masih dalam kategori tenang. Tentang Jambung Barat sendiri untuk wilayah yang berpotensi terjadi banjir, itu khususnya daerah-daerah ulu, jadi daerah Renah Mendalu, kemudian Merlung, Muara Papalik, kemudian juga Batang Asam. Ini kita mengimbau untuk selalu waspada dalam menghadapi musim hujan yang diperkirakan sekitar bulan November dan bulan Desember nanti. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih.